Nama Nava Salfana mendadak ramai jadi perbincangan belakangan ini. Bagaimana tidak, wanita yang memiliki nama lengkap Nava Salfana Yasmin jadi sorotan setelah melantai di Milan Fashion Week. Di balik dari kesuksesannya, ternyata karir Nava dimulai dari warung Pecel Lele. Dilansir dari Kompas.com, Nava lahir di Lokseumawe, Aceh, pada tanggal 3 Agustus tahun 1999. Namun, sejak kecil ia tinggal di Karawang. Ayahnya Agus Rizal merupakan pensiunan PT Bukit Muria Jaya, BMJ, dan ibunya, Diana, menjual-menjual aneka jamut tradisional sejak 8 tahun lalu. Diketahui, Nava merupakan mahasiswi semester akhir jurusan desain komunikasi visual di Universitas Komputer Indonesia, Unicom. Bandung, kala itu, di pertengahan November 2021, saat tengah makan di warung Pecel Lele di daerah Dipati Ukur, dekat kampus Unicom, Bandung ia didatangi agensi Hunos Models. Siapa sangka, ia malah diajak untuk menjadi model untuk agensi luar negeri. Ternyata beberapa agensi luar tertarik dan menghubungi Nava untuk interview beberapa kali. Akhirnya, setelah beberapa kali interview dan gagal, ia ditawari The Clown Models tanpa harus interview. Januari tahun 2022 agensi itu memintanya datang ke Eropa untuk foto sekalian mengikuti Milan Fashion Week. Meski sempat ragu, gadis 23 tahun ini melihatnya sebagai kesempatan. Aku mikir, mungkin kesempatan aku sekarang lagi berpeluang besar di modeling. Karena agensi yang nawarin aku juga sudah punya pengalaman baik sebelumnya, makanya aku yakin untuk mencoba dulu, bebernya. Terlebih, Nava menyebut orang tuanya kaget dan sempat tak percaya. Ia menyadari, dirinya sama sekali memiliki pengalaman modeling. Namun, ia tetap meyakinkan kedua orang tuanya dan akhirnya diizinkan terjun ke dunia modeling. Diketahui, Nava saat ini bergabung di agensi Hunos Models, lalu direkrut oleh agensi The Clown di Milan, Paris. Dirinya membawakan koleksi diesel, Capasa Milano, AC9 World, dan Sunei. Di sana casting dan akhirnya pertama kali tampil dalam ajang model runway di Milan Fashion Week 2022, ucapnya. Tak hanya itu, Nava dikabarkan juga mendapat tawaran dari brand-brand lainnya. Ia telah bergabung di agensi model Eropa, seperti Neve Models di Inggris dan The Clown Models di Italia dan Perancis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!